Halo sahabat domain of military Indonesia Kabar terbaru peningkatan alutsista rudal yang memperkuat teknik angkatan udara yang akan menjaga wilayah udara Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman musuh Pengadaan rudal QI-19 atau Main Portable Air Defense System untuk memperkuat militer Indonesia atau teknik angkatan udara tentunya akan menjadi langkah strategis bagi pertahanan udara Indonesia Sebab rudal QI-19 ini adalah merupakan jenis rudal pertahanan yang sangat fleksibel karena mudah dibawa di medan peperangan dan dapat diluncurkan dari berbagai medan Selain itu jenis rudal ini telah teruji di berbagai medan peperangan dan selalu menjadi bagian di setiap pertempuran di dunia untuk menghadapi pesawat jet tempur musuh helikopter dan hingga drone kombatan musuh Sebagai salah satu contoh jenis rudal ini telah digunakan di Perang Suria Perang Irak Perang Israel dengan Hamas Perang Houthi Yaman dan Perang Rusia dengan Ukraina Sementara di sisi lain, rencana strategis Indonesia dengan pegadaan rudal Handic Man Pets atau Man Portable Air Defense System KW-19 untuk kebutuhan teknik angkatan udara ini Tentunya bukan hal yang baru Sebab Indonesia sebelumnya telah mengkoleksi berbagai jenis rudal pertahanan udara sejenis rudal KW-19 Seperti yang kami kutip dari sumber media informasi terkait pada 18 Juli 2024 Sebelumnya rudal ini ikut ditampilkan dalam display di Inder Defense 2022 Dimana rudal KW-19 Stag lain adalah parian terbaru dari rudal Man Pets KW-3 Yang telah lama dioperasikan di Tasemin Pertahanan Udara Kopas Gak Teknik Angkatan Udara Rudal KW-19 Atau Pengor-19 parian terbaru ini Memiliki kemampuan dan teknologi tercanggih di kelasnya Dimana rudal ini mengendelkan sistem Dual Band Infrared Passive Guidance Untuk mengunci target sasaran musuh dengan kuat Dan dapat melesat dengan durasi selama 10 detik Hingga menyasar target sasaran dengan akurat Selain itu, menurut media informasi globalsecurity.org Disebut pula bahwa rudal KW-19 ini Memiliki kemampuan anti-jamming ketika diluncurkan Untuk menyasar target atau musuh di udara Sementara kemampuan lain Rudal KW-19 buatan Cina ini Telah dilengkapi komposit full trigger dan laser proximity canggih Serta teknologi pemrosesan informasi digital Yang membuat rudal ini dapat meledak ketika mengenai Atau sesaat mendekati target sasaran Dengan desain dan teknologi terbaru Rudal KW-19 ini Diklaim sangat efektif Untuk mencegah target kecil Seperti rudal jelajah yang sulit dihantam secara langsung Pesawat kempur Drone musuh Serta target helikopter di ketinggian rendah Sementara Adapun spesifikasi dan kemampuan Rudal KW-19 buatan Cina ini Tentunya tidak diragukan lagi Dimana rudal ini didesain dengan panjang tabung peluncur 1,57 meter Dan panjang rudal 1,52 meter Selain itu Rudal ini memiliki hulu ledak seberat 1,4 kilogram Dan untuk berat keseluruhan Sistem rudal KW-19 ini mencapai 16,5 kilogram Untuk jarak tembak efektif Rudal ini mampu melesat hingga 5,000 meter Dengan ketinggian luncur hingga 4,000 meter Bicara soal kecepatan Rudal KW-19 ini Diklaim sanggup melesat hingga 600 meter per detik Dan mampu mencegah target sasaran Yang bergerak maksimum 300 meter per detik Selain itu Rudal ini dibekali teknologi dual frekuensi infrared Sekar non-temperatur identifikasi anti-gaming Yang memungkinkan rudal KW-19 Dapat menarget sasaran lebih akurat Dalam beberapa perbedaan suhu